Ada keterbatasan pemerintah mendatang untuk melakukan manuver fiskal Karena tadi defisit fiskalnya sudah bahkan tahun depan itu di 616 triliun 2,53% terhadap PDB Tahun ini saja dengan rencana awal defisit kita hanya 2,3% Diproyeksikan sampai Desember itu bisa meningkat sampai 2,7% Hai sobat cuan semuanya apa kabar? Senang banget gue Syarifah Rahma bisa menyapa sobat cuan semua disini dalam konten Ekonomi Seksi Udah ditemani oleh partner in crime ku disini ada mas Michael Jeffrey Ando Selaku Managing Editor CNBC Indonesia Partner in crime ya untuk mengkroyok Narsum Gak mengkroyoknya banget, lebih halus sebenarnya Nah kali ini juga ada Narsum Spesial Hari ini ya ada Mas Abra L. Telatof selaku ekonom indef Biasanya sama Mas Abra ini pagi-pagi udah ngomongin energi nih Jadi udah rutin Betul Tapi kali ini karena ada Mas Michael jadi kita topiknya agak menyesuaikan nih ya Dari ranak-ranaknya Mas Michael Kita akan ngebahas soal RAPBN 2025 Oke banyak banget nih Mas sebenarnya apa ya Yang udah kita bahas berkaitan dengan RAPBN 2025 gitu kan Apalagi ini di fase transisi pemerintahan gitu kan Udah pada banyak nih yang komentar kayak Ini tuh udah masukin program-programnya Prabowo nih gitu kan Banyak lah yang berkata demikian gitu kan Tapi kalau dari Mas Abra sendiri melihat overall nih ya Untuk RAPBN 2025 Meskipun nanti akan ada RAPBN perubahan gitu kan Tapi apa sih yang menarik perhatian dari Mas Abra? Oke, yang pertama memang betul bahwa RAPBN 2025 nanti Ini sangat dinanti oleh market, oleh publik Karena ini menjadi APBN pertama Presiden Prabowo Presiden terpilih Dimana kita tahu bahwa tentu janji-janji politik Yang akan direalisasikan oleh Prabowo Ini harus bisa dicerminkan di dalam postur RAPBN 2025 Tetapi kan faktanya bahwa RAPBN 2025 masih disusun oleh pemerintah Jokowi Artinya apa? Artinya memang perlu dilihat sejauh mana Sinkronisasi antara APBN 2025 nanti dengan kepentingan Presiden terpilih Nah yang kedua memang APBN 2025 ke depan Saya melihat penuh dengan tantangan dan risiko Karena kalau kita flashback di dalam 10 tahun terakhir Terutama di periode pertama Pak Jokowi Spirit yang ingin ditonjolkan oleh Presiden Jokowi itu kan pembangunan infrastruktur Infrastruktur fisik Tetapi saya melihat bahwa terjadi perubahan paradigma Oleh Pak Prabowo Dimana sepertinya akan dikedepankan adalah infrastruktur non-fisik Nah ini nanti kita akan bisa lihat di dalam postur RAPBN 2025 Dimana belanja infrastruktur fisik itu relatif lebih rendah Dibandingkan periode pemerintahan Jokowi sebelumnya Nah kemudian yang kedua juga tentu RAPBN 2025 ini Tidak lepas dari adanya risiko ekonomi global Nah ini memang yang juga menjadi kekhawatiran market Mengenai RAPBN 2025 ke depan Yang pertama adalah bahwa tren suku bunga tinggi Ya khususnya oleh The Fed Ini masih akan terus berlanjut Hager for longer Dan juga kemudian yang kedua Kita bukan hanya berhadapan untuk memenuhi APBN kita di tahun depan Tetapi juga kita harus siap untuk menghadapi risiko dari APBN Negara-negara maju terutama Amerika Karena di Amerika sendiri Ya saat ini sedang memasuki fase defisit fiskal yang sangat tinggi Jadi defisit fiskal di Amerika Serikat Untuk tahun ini saja 6,5% Dan tahun ke depan ya rencana penerbitan surat utang Amerika Akan jauh lebih besar Bahkan meningkat dari yang sekarang 28,2 triliun dolar Menjadi 30,2 triliun dolar Artinya apa? Indonesia harus berebut dana Dalam konteks pembiayaan defisit fiskal Dengan negara-negara maju Dan ini juga terefleksi dengan risiko fiskal kita ke depan Dimana tingkat suku bunga SBN 10 tahun kita Tahun depan juga diproyeksikan akan lebih tinggi Bahkan tembus 7,1% Nah ini memang efek dari tren suku bunga global yang tinggi Dan juga kebutuhan pembiayaan utang dari negara-negara maju Khususnya dari Amerika Serikat Jadi memang saya melihat secara makro Tantangan fiskal kita ke depan akan cukup berat Mengingat defisit yang masih tinggi Dan kemudian juga prospek pertumbuhan ekonomi global Dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih lemah Nah ini kan pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan perpajakan kita Tapi kalau dilihat secara regulasi kan sebenarnya Di tahun anggaran berjalan nanti tahun depan Itu kan Pak Prabowo masih berpeluang mengubah APBN yang ada gitu kan Karena setelah Januari kalau dulu Pak Jokowi itu Di tahun 2015 itu Februari dia udah mulai ngubah tuh Ngubah APBN yang sudah disusun oleh Pak SBI Nah Pak Prabowo kan sebenarnya juga punya kesempatan Kalau seandainya si APBN yang udah dirancang ini Nggak seperti yang diharapkan Nggak sesuai Dan asumsi makronya terbilang cukup optimis ya Optimis banget gitu Dengan tantangan yang Mas Abra tadi sampein juga Kayaknya berat gitu Bahwa nyampe segitu gitu Tapi dengan ruang fiskal yang sangat tipis Itu gimana kira-kira tahun depan Maka Pak Prabowo itu mulai mengubah Atau nunggu yaudah nunggu satu semester dulu aja gitu Setelah lapan semester mungkin diubah-ubah sedikit-sedikit 2026 mungkin diubah secara total Dan seberapa bisa jauh merubahnya ya Iya betul Karena tadi ruangnya tipis Nah ini juga yang menjadi concern oleh Presiden terpilih Prabowo ke depan Adalah memang kondisi fiskal kita yang cukup ketat dalam konteks Keleluasan untuk melakukan realokasi anggaran Pertama Presiden Prabowo terpilih Itu menghadapi warisan utang yang sangat besar dari Presiden Jokowi Jadi dalam perhitungan saya 10 tahun terakhir itu Presiden Jokowi sudah melakukan pembiayaan utang mencapai 5.700 triliun Hampir 6.000 Hampir 6.000 plus ya Pembayaran bunga utang selama 10 tahun itu 3.071 triliun Itu udah 2 kali lipat dari era FSB kayaknya Betul Artinya dengan pembiayaan utang yang sampai hampir 6.000 triliun Ini kan membawa konsekuensi terhadap pembayaran bunga utang Nah tahun depan sampai 5 tahun mendatang Nah utang jatuh tempo kita juga cukup tinggi Bahkan tahun depan itu untuk khusus 2025 saja Pemerintah harus merogoh kocek kurang lebih 800 triliun Utang jatuh tempo itu setara dengan kurang lebih 32% belanja pemerintah pusat Jadi belanja pemerintah pusat itu kurang lebih 32% nya kalau kita konversi itu untuk membayaran bunga utang saja Jatuh tempo tahun depan 800 triliun Dan ini nilainya akan masih tetap tinggi sampai 2029 Artinya dari situ saja Presiden Prabowo itu sudah terkunci Dalam melakukan manuver fiskal Karena memang ada beban hutang Yang kedua untuk melakukan realokasi anggaran Ini kan juga tidak lepas tergantung dari kemampuan penerimaan perpajakan kita Nah persoalannya penerimaan perpajakan kita ini relatif stagnan Tercermin dari misalnya tax ratio ataupun revenue ratio kita Yang relatif stagnan bahkan kalau menurut catatan saya itu berkurang Dari 2014 ke 2023 lalu Nah ini juga semakin mempersulit ruang gerak Presiden Prabowo untuk mengotak-ngatik APBN kita ke depan Nah bahkan di semester 1 2024 ini penerimaan perpajakan kita pun Kinerjanya sangat rendah sekali Bahkan minus 7,9% per semester 1 Nah ini kan menggambarkan bahwa di tengah situasi sekarang saja Pemerintah masih sulitan untuk bisa menutup kebutuhan APBN kita dari penerimaan perpajakan Apalagi di tahun mendatang dimana resiko fiskal semakin besar Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih belum tentu bisa mencapai 5,2% Seperti yang ditargetkan dalam RPBN 2025 Itu saya ngeliat sih memang dari sisi penerimaan dan dari sisi belanja juga Kebutuhan untuk pembiayaan program-program Pak Prabowo juga kan besar Seperti contohnya makan bergizi gratis dan juga program-program yang lain Dimana selama ini belum ada alokasi khusus untuk belanja-belanja tersebut Jadi memang harus ada belanja yang dikorbankan Nah belanja apa yang dikorbankan? Nanti akan saya tunjukkan bagaimana proporsi belanja pemerintah pusat itu Memang pada akhirnya harus mengorbankan beberapa pos penting Misalnya belanja subsidi Kemudian belanja sosial Kemudian juga belanja untuk belanja modal Angkanya gimana tuh mas? Kalau dari catatan saya Jadi yang menarik adalah Bahwa proporsi belanja modal misalnya Belanja modal ini kan sebetulnya menjadi komponen yang sangat penting Untuk bisa mengenerate produktivitas ekonomi Bisa mengenerate income dan mengenerate tax kita ke depan Tetapi proporsi belanja modal Selama 10 tahun terakhir Di era Pak Jokowi itu justru menurun Di tahun 2015 Tahun pertama Pak Jokowi Itu porsi belanja modal itu 18,2% Terhadap belanja pemerintah pusat Masih 18,2% Tapi di tahun ini Itu sudah menyusut menjadi 10% Bahkan di tahun depan menyusut lagi menjadi 7,1% Belanja modal yang pertama Itu yang harus dikorbankan Karena tadi adanya implikasi Pembayaran bunga utang yang terus meningkat Nah pembayaran bunga utangnya Akhirnya juga meningkat proporsinya Di 2015 itu masih 13,2% Proporsinya Di tahun ini menjadi 20,3% Di tahun depan menjadi 20,5% Dari 13% menjadi 20% Untuk bayar bunga utang Kemudian akhirnya yang harus dikorbankan yang lain adalah Belanja subsidi Belanja subsidi 2015 itu masih 15,7% Terhadap belanja pemerintah pusat Di tahun depan itu hanya 11,5% Hampir berkurang 4-5% Yang terakhir adalah belanja sosial Dimana ini belanja sosial ini kan Belanja untuk bisa Melindungi masyarakat dari Resiko sosial dan ekonomi Nah itu juga proporsinya berkurang Dari 8,2% di tahun 2015 Menjadi 5,7% di tahun depan Jadi ketiga belanja Komponen belanja Belanja subsidi Belanja sosial dan belanja modal Itu proporsinya berkurang drastis Di sisi lain belanja bunga utang meningkat Nah itu menjadi refleksi bagaimana memang APBN kita dari tahun ke tahun Justru semakin tidak mampu Semakin sempit untuk ruangnya Untuk membiayai belanja-belanja sifatnya produktif Kalau nggak salah itu juga ada utang yang jatuh tempo ya Tahun depan kan? Utang jatuh tempo tahun depan sekitar 800 triliun Nah terus juga pasti juga nerbitin utang di tahun yang bersamaan gitu kan Nah jadi bebannya juga bakal lebih tinggi Bahkan kemarin sempat denger-dengar juga nih Pokoknya ketika siapa yang bakal jadi main cue ke depannya Itu di challenge gimana nih cara menyelesaikan Gimana nih cara menjawabnya Ada utang jatuh tempo gede pula gitu kan Nah gimana tuh? Iya jadi kayaknya kalau lihat yang disampaikan Mas Sabar tadi Kayak lebih Pak Prabowo nggak ngelanjutin ya Kayak ngerombak gitu ya Banyak banget yang harus diubah gitu Kalaupun mesti diselesaikan dalam waktu dekat Kayaknya Menteri Keuangan yang baru Entah itu siapa Tadi ya harus dijawab dulu Salah satu asesmen Iya entah itu siapa Pasti pekerjaannya berat Apalagi di tahun pertama Pak Prabowo Selain masa global Itu domestik juga nggak kalah hebat masalahnya gitu Karena kita tahu kayak daya beli makin tertekan sekarang Iya pendapatan juga nggak bagus Terus kemudian investasi juga belum signifikan sebenarnya gitu Buat dorong pertemuan ekonomi Dan yang paling penting di tahun pertama itu Biasanya nih Biasanya nih nggak biasanya sih Gue cuma ngeliatin sekali doang ya 2015 gitu ya Tapi udah tadi loh Kembali nggak ada di pokoknya RAPBN 2015 sama 2025 udah dibandingin nih Jadi 2015 tuh yang paling signifikan waktu itu Yang diingat konstelasi politiknya Nah jadi karena waktu itu Presiden terpilih Terus politiknya masih tarik-menarik gitu Agak berat tuh Pak Jokowi Jadi dia antara ngurusin ekonomi Tapi di DPRnya kisru gitu Karena di tahun Pak Prabowo nggak tahu nih Apakah bakal semulus itu Karena sekarang disebutnya satu gerbong gitu ya Atau mungkin PDIP dan beberapa pertainan bakal manuver Karena pasti mulai dari pelantikan menteri Ya kan Jatah-jatah yang dapat kue siapa Dapat kue ini kue itu Pasti juga bakal jadi apa ya namanya Bahan keributan lah gitu Nah kalau itu nggak diselesaikan kan Ribet juga gitu Tapi menteri keuangan siapa kira-kira Nah ini dia nih Mas Sabren nih Kayak udah tahu banyak nih Ya ini memang Salah satu yang ditunggu-tunggu publik adalah Kandidat menteri keuangan Kedepan ini siapa? Apakah akan disi oleh Profesional memang memahami Tantangan fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan Atau apakah akan disi oleh Sosok dari background politik Dimana konteksnya politik ini adalah bagaimana dia mampu Mengakomodir segala kebutuhan dan kepentingan dari partai-partai politik Karena kan konsekuensi dari koalisi pemerintah ke depan yang semakin gemuk Ini kan adalah bagaimana bisa mengakomodir ya Perbagai kebutuhan belanja kementerian lembaga yang diisi oleh perokilan masing-masing partai Memang faktanya di dalam era PBN 2025 ke depan Belanja kementerian lembaga ini memang sudah dipangkas cukup dalam Dan belanja non-kementerian lembaga yang dinaikkan Tetapi kan tidak menutup kemungkinan tadi Di dalam LPBN perubahan tahun depan akan terjadi realokasi anggaran Artinya nanti akan ada usulan-usulan tambahan anggaran oleh masing-masing kementerian lembaga Saya sih melihat tetap saja ada keterbatasan Pemerintah mendatang untuk melakukan manuver fiskal Karena tadi defisit fiskalnya sudah Bahkan tahun depan itu di 616 triliun 2,53% terhadap PDB Tahun ini saja dengan rencana awal defisit kita hanya 2,3% Diproyeksikan sampai Desember itu bisa meningkat sampai 2,7% Apalagi tahun depan tadi kebutuhan Pembayaran utang jatuh temponya sangat besar Kemudian dari sisi penerimaan juga risiko penerimaan perpajakan kita Bisa jadi akan tidak mencapai target Dan dari sisi belanja, kebutuhan belanja yang juga terus meningkat Apalagi di tahun pertama kabinet yang gemuk ini Kebutuhannya pasti juga sangat tinggi Saya melihat memang constraint terhadap fiskal ke depan masih terjadi Karena memang defisit fiskal kita dibatasi 3% Kecuali kalau ada manuver politik Dimana tadi dengan adanya keyakinan bahwa Parlamen sudah dikuasai oleh koalisi pemerintah Barangkali bisa jadi ada wacana untuk melakukan revisi undang-undang keuangan negara Dimana defisit FPBN itu dilakukan adjustment di atas 3% terhadap PDB Itu barangkali bisa Mungkin Mungkin saja Karena kan sebelumnya sudah ada wacana juga misalnya Bahwa rasio utang terhadap PDB masih dimungkinkan untuk dinaikkan Karena kan kebatasannya masih maksimal 60% terhadap PDB Apalagi kompar negara lain Sempat juga kan muncul kekeseruhan bahwa ada rencana Defisit fiskal kita mau dinaikkan sampai 45% sampai 50% terhadap PDB Dan juga ada wacana juga penerimaan perpajakan kita Tekstrasi juga mau dinaikkan sampai 20% terhadap PDB Tapi saya pikir wacana-wacana tersebut harusnya sebelum keluar ke publik Harus didasarnya dengan keajian yang matang Sehingga tidak menimbulkan kekeseruhan baru di masyarakat Karena ini ketika terjadi kekeseruhan Ini justru akan menjadi sentimen negatif terhadap ekonomi kita Termasuk juga dengan rencana kenaikan PPN Dari 11% menjadi 21% di tahun depan Apakah itu akan dieksekusi atau tidak kan juga masih tanda-tanda besar Mas Sabren ini kan challenge-nya banyak banget ya Karena kita ngomongin dari luar, dari dalam Itu tantangannya tuh banyak banget challenge-nya banyak banget Namanya belum ada? Iya namanya belum ada Coba satu-satu coba Walaupun kita sebenarnya disini udah Jujur-jujur aja Kita boleh gak sih spill-nya boleh ya Boleh dong Secara karakteristik yang cocok tuh gimana? Ya memang sudah menjadi rumor ya bahwa Ada kemungkinan Menteri Keuangan saat ini Ini akan diganti oleh sosok yang baru Ini pertama Poin pertama yang sudah berempus cukup luas gitu Nah tetapi kan kalau kita bicara Siapa kandidat pengganti ini juga sangat penting Apakah akan diisi oleh seorang ekonom yang memang punya kematangan dalam Bukan hanya memahami resiko fiskal dan ekonomi Tetapi juga memahami konstelasi politik Di tanah air Nah siapa itu? Siapakah itu? Karakter yang menjadi hal utama Yang masih akan dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Karena dengan sosok tersebut Diharapkan bisa secara proporsional Menangkap kebutuhan dan kepentingan Dari masing-masing stakeholders di pemerintahan Tetapi di sisi lain dia juga punya kepentingan Untuk menjaga fiskal kita tetap disiplin Yang paling penting itu gitu Karakteristik artinya dia tidak terlalu pragmatis Untuk mengakomodir kepentingan kepentingan politik Tapi juga dia harusnya juga secara objektif Bisa menjelaskan kepada Presiden Akan resiko-resiko ketika terjadi perubahan-perubahan fiskal ke depan Memang kalau kita bicara nama saya mungkin Kalau ngomongin ini tuh sebenarnya masih terbayang tuh Bu Ani Karena memang cukup akomodir Sejauh ini memang kita memahami Bu Ani Salah satu tokoh politik nasional Yang memang mampu tadi mengakomodir Seluruh pentingan-pentingan politik Di dalam menuangkannya dalam anggaran fiskal Sebenarnya tadi ya memberikan masukan-masukan juga kepada Presiden Tetapi kan realitas politiknya ya kita tahu Bahwa cukup banyak ketidakcocokan lah Antara Bu Ani dengan Presiden terpilih Pak Perubung Katanya udah mulai akrab mas Udah sering foto bareng katanya Iya Apakah itu menjadi tanda-tanda? Iya Sampai muncul kan sosok Uamen Menteri Keuangan yang baru Oh iya Pak Tommy ini kan juga Diprediksi apakah Juga menjadi salah satu sosok Yang tepat untuk menggantikan posisi menituan ke depan Ini juga kita tidak tahu Karena kan kalau kita bicara kapasitas Kapabilitas Juga relatif Iya Dan juga apakah Menteri Keuangan Dipegang atau diduduki oleh Perwakilan partai politik Itu akan bisa diterima oleh partai-partai Koalisi yang lain Ini kan juga tentu ada resistensi juga Jadi saya pikir sih yang ideal Memang Menteri Keuangan Bisa diisi oleh profesional Bukan dari background politik gitu Bukan dari partai politik Dan yang harus dipercaya market ya Betul Dan yang harus dipercaya market Kan kalau lihat beberapa nama Spil aja lah namanya ya Kalau dulu pas awal kita tahu Ada Kartika Widatmojo Sempat disebutkan Tapi kemudian tiba-tiba Namanya udah mulai mereduk Sudah tidak terdengar lagi Terus ada nama Pak Budi Gunadisadikin Itu juga Masih kuat lah ya Masih disebut-sebut Namanya masih terdengar Katanya udah ikut assessment ya Sorry Fayan tau Terus ada Pak Peri Wargio Pak Peri Wargio juga kemarin Sempat disebutkan Bahkan namanya juga terdengar tuh Di kalangan BUMN sih Namanya disebutkan Dan lumayan kuat ya Kalau dari kalangan ekonom Karena dianggap Ya tadi balik lagi Dipercaya dengan market Nah Nama Bu Sri Muali tadinya gak ada Eh tadi sebelumnya ada Nama Pak Kati Basri juga masuk gitu Terus Nah nama Bu Sri Muali tadinya gak ada Cuman belakangan Tiba-tiba muncul Sepertinya setelah Kita tau Setelah rame-rame soal Anggaran makan gratis Defisit Tiba-tiba si ibu muncul Jreng marketnya Tenang Mungkin kayak Pak Prabowo Butuh sosok seperti itu Di tahun pertama Yang bisa meredah market Iya Karena dia tau kayak Wah gila juga nih Kena panis gitu Sebelum Belum dijawat Udah dihajar gitu Iya Kemarin sempat juga kan Kita liat market bergejolak tuh Periode-periode itu Iya Saya setuju Memang pasti Pada akhirnya Pak Prabowo harus realistis Yang melihat Bagaimana sentimen pasar Yang merespon Desain APBN kita ke depan Karena Mau siapapun Menterinya Kalau misalnya Respon pasar Itu tidak mendukung Khususnya dalam konteks Kita memenuhi Defisit APBN Di saat tren Suku bunga yang tinggi Ini tentu Akan menjadi resiko tersendiri Bagi presiden Terpilih yang datang Jadi Memang Kriteria pertama Yang pasti akan jadi pertimbangan Adalah Sosok tersebut harus bisa diterima Profesional Profesional Dan bisa Menjelaskan Bagaimana Rencana fiskal Dalam jangka menengah 5 tahun Ketika nanti tahun depan Defisit fiskal kita Memang akan meningkat Bagaimana Strateginya Untuk bisa menutup Gap fiskal kita Dalam jangka menengah Yang pada akhirnya Memang tujuan dari fiskal Ini kan sebagai Kontrasiklikal Jadi Pemerintah juga tidak Boleh melihat Secara parsil Hanya dari sisi fiskal Tapi juga bagaimana Dampak dari Kebijakan fiskal itu Terhadap pertumbuhan ekonomi Apalagi kan Kita tahu bahwa Pak Prabowo Sepertinya juga masih Akan Sejalan dengan Target Visi Indonesia Mas 2045 Nah itu kan untuk Mencapai target tersebut Paling tidak Pertumbuhan ekonomi itu Rata-rata harus Tunggu 8% Nah salah satu Komponen yang bisa Membantu mendukung Pertumbuhan ekonomi Dari sisi belanja Dari sisi belanja pemerintah Karena Investasi swasta Dan konsumsi rumah tangga Juga Dua komponen Yang juga resikonya Masih sangat besar Jadi saya pikir Kebijakan fiskal itu Menjadi Sinyal Yang Utama Yang dimiliki Pemerintah Instrumen utama Yang dimiliki pemerintah Untuk bisa Menarik investasi Maupun keyakinan Konsumen Di tahun-tahun mendatang Oke Wow Seru banget ya Diskusi kita hari ini Thank you Mas Abra Thank you Mas Michael Sama-sama Namun sayang kita Terbatas dengar waktu ya Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Di kesempatan lainnya Thank you banget Sekali lagi Mas Abra Dan makasih juga Mas Michael Udah menemani ya Untuk bincang-bincang kita Di podcast Koneksi hari ini ya Dan Sobat Cuan Jangan lupa Sekali lagi Untuk terus menyaksikan Podcast Cuap-cuap Cuan Di Spotify Apple Podcast Google Podcast Dan juga Anchor Dan jangan lupa Follow Instagram Cuap-cuap Cuan Di app Cuap underscore Cuan Serta subscribe Youtube channel kita Di Cuap-cuap Cuan Dan jangan lupa Untuk di komen Di like Kemudian juga Di share sebanyak-banyaknya Oke Sobat Cuan semuanya Gue Syarif Arama pamit Abra pamit Michael pamit Terima kasih Dan sampai jumpa Di Cuap-cuap Cuan berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya